Keputusan Umi Kalsum Umbar Sosok Pria diduga jadi calon Ayu berbarengan dengan kabar Ivan Gunawan juga bakal nikah. Simak beritanya, belum lama, sempat ramai kabar Ivan Gunawan bakal nikah dengan seorang wanita bernama Bella Aprilia. Model cantik asal Jember itu memang tergabung dalam yayasan dunia mega bintang milik Igun. Kian sering tampil berdua di beberapa kesempatan, publik berasumsi ada hubungan spesial di antara mereka. Ditambah pengakuan Igun kalau dirinya dan Bella tinggal di apartemen yang sama, hanya berbeda lantai. Kemudian isu nikah semakin menyeruak karena Igun sempat berujar pada Ruben Onsu sahabatnya, soal target nikah yang harus kerealisasikan di tahun 2021. Seperti kita tahu, Ivan Gunawan punya hubungan dekat dengan Ayu Ting Ting. Tak sedikit berharap mereka bisa bersatu dalam hidup rumah tangga. Sayang, Igun buat pengakuan mengejutkan yang menyiratkan kedekatan mereka sudah tidak seperti dulu. Pernyataan itu dibarengi klarifikasi Igun terkait kabar ia terpapar virus corona. Dikutip dari tayangan di kanal YouTube, Selebrita7.com, tanggal 28 September 2020 Igun mengaku ambil cuti untuk menghilangkan jenuh. Igun disibukan dengan mengurus beberapa bisnis yang ia miliki. Iya, kemarin saya sempat ke Hungaria, sempat break, ya, kalau saya itu kan orangnya ada gila-gilanya. Kalau saya enggak kepingin syuting, ya enggak syuting. Karena, saya lagi ngurusin salon, butik juga, dan ada beberapa tender juga yang sedang berjalan. Jadi aku ambil cuti kemarin, kata Igun dalam tayangan video berjudul. Masih tanda tanya, soal positif corona Igun dan ATT, Selebrita7.com, saat dimintai keterangan terkait kabar sahabatnya, Ayu Ting Ting, Igun mengaku sudah tidak berhubungan dengan bibuan cantik itu selama beberapa bulan ini. Sembari bergegas pergi, Igun berseloroh ia keceplosan mengumumkan hal tersebut. Aku udah lama gak berhubungan sama Ayu udah beberapa bulan. Keceplosan deh, bungkap Igun dibarengi ketawa khasnya. Secara kebetulan, usai Igun berujar bakal nikah, pada perayaan ulang tahun Igun da Ayu, tanggal 4 Oktober 2020 lalu diumbar sosok pria diduga calon suami sang bibuan. Dalam foto yang dibagikan Umi Kalsum kelaman Instagramnya, at mom garis bawah Aiting 92 garis bawah terdapat pemandangan Umi Kalsum diapit oleh Siva serta kekasih, Nanda Fahrizal, lalu Ayu Ting Ting dengan pria tinggi berkaus hitam di sampingnya. Setelah ramai jadi perbincangan, Umi Kalsum memilih hapus momen indah tersebut. Kendati demikian, diketahui dari pantauan jagodangdut.com, sang pria bernama Adit Pradana Jayusman sudah menghiasi laman Instagram Ayu Ting Ting. Mereka kerap nongkrong bersama kerabat yang lain. Sampai saat ini belum ada pernyataan dari Ayu Ting Ting, tapi sudah terlanjur banyak hari dibuat senang mendapat kabar bahagia bahwa Adit diduga kuat calon suami Ayu. Terima kasih telah menonton!